Pemirsa resah dengan penjual obat-obatan terlarang, mama warga Bekasi, Jawa Barat, menggerebek sebuah toko berkedok kosmetik. Warga minta aparat menutup toko obat tersebut. Buluan mama ini menggerebek sebuah toko yang diduga menjual obat-obatan terlarang berkedok toko kosmetik di desa Sukatenang, Bekasi, Jawa Barat. Saat dikeledah, warga menemukan puluhan kantong obat terlarang dan uang ratusan ribu rupiah hasil penjualan. Pengerbekan dilakukan karena warga curiga banyak remaja yang kerap mendatangi toko kosmetik. Tak hanya meresahkan, dampak obat-obatan terlarang sangat merusak para remaja kampung. Pakat Indonesia, bahwasannya di piket ini kurang lebih lumayan tapi kami curiga dan baru ada bukti nih, buktinya. Jangan sampai generasi kita ini hancur gara-gara ini. Aparat yang terkait juga, tolong ini diusut. Ini merek apa, dosisnya gimana, bahayanya apa. Warga berharap aparat kepolisian menindak tegas pemilik toko karena merusak generasi yang akan datang. Kini kasusnya di tanganima Projek Tambelang dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Yudit Junaidi dan Ahmad Jauhari AI News melaporkan.